Intro Mangcebicek, Mangdayat nak cerita dulu Alhamdulillah puji syukur Beberapa minggu yang lalu Mangdayat dapet undangan podcast Dari seseorang tokoh di Palembang Yaitu Bapak Ratu Dewa Kenapa Mangdayat pengen cerita? Sebenernya dalam putus syukur Bahwa karya-karya Mangdayat selama ini Ternyata mendapat perhatian dari beliau Yang menjadi rasa syukurnya Selama ini kan Beliau yang alat diundang Wong Tapi podcast kali ini Mangdayat yang diundang Nah luar biasa sekali Yang menjadi hal spesialnya Mangcebicek Ternyata video yang dibuat ini adalah video pertama beliau Dan Mangdayat menjadi bintang tamu pertamanya Alhamdulillah bisa menjadi bagian Yang mengukir sejarah di channel Kata Dewa Beliau bertanya-tanya seputar channel Mangdayat Nah Mangcebicek Kalau mau itu Peh tonton ya Cak mana podcast kami sama beliau Dan jangan lupa Bantu subscribe beliau juga Kata Dewa Untuk link channelnya Mangdayat lampirkan di deskripsi Kata Dewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita tahu Kontennya baik sudah 340 konten Dan memiliki karakteristik tersendiri Ada sejarah pelembang Diokupas habis Mulai dari sejarah tanggo buntung Sejarah talang semut Banyak lagi pokoknya yang lain Sampai followersnya baik 63 ribu Luar biasa Nah inilah Mangdayat kita Apa kabar Mangdayat? Alhamdulillah baik Bapak gimana sehat? Alhamdulillah sehat Mangdayat Mangdayat ku juga lah Populernya sekarang Oh Masya Allah Berkat netizen Pak Amin Amin Boleh nanya Mangdayat? Boleh, boleh Pak Ngapunin Mangdayat itu dipanggil Mangdayat Namo aslinya Apu Terus Apu Aslinya wong mana Kira-kira Mangdayat? Kalau Kulo ini Alhamdulillah dilahirkan sebagai Wangplembang Emang asli Wangplembang Kemudian Namo asli itu Hidayatul Fitri Sebenernya Jadi kalau Kecil itu dipanggil Dayat Ada yang panggil Yayat Nah Di luar dipanggil Fitri Nah tapi Wangplembang nih Pak Saro nyebut R Pak Kalau kita nge-nama Mang Fitri Dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah Mang itu umumnya lebih menghormati Asli yang pelembang Asli pelembang Asli pelembang Siko lagi Siko lagi Mamang Lain di tengok Mamang becak Mamang itu Kalau Mang Samo cacek Mangdayat Kiro-kiro Apa dia Kegiatan hari-hari Mangdayat Sebenernya Kalau hari-hari itu Wira usaha Pak Wira usaha Bisnis di bidang Jasa boga Yaitu catering Mungkin kalau pernah denger Rafika catering Komosi dikit Sama CCTV Pak Box Solo CCTV Nah cuman Yang utama Sebenernya catering Itu sepi Pak Tapi Lagi pandemi ini Uang gak ada kawin Pak Tapi gak apa-apa Mangdayat Kalau selagi pro case Jalan baik Tapi dikit Yang biasa mesen ribuan Ini cuman ratusan Pak Itu termikin Tapi ya Alhamdulillah Allah ngejokan jeki lain Ditambahkannya di Youtube-nya Jadi Gagaran pandemi Akhirnya ada Youtube Mangdayat Uji nge Luar biasa Subscriber Mangdayat 63.000 Nah Gak belajar Mangdayat Giro-giro Pak Manun Pacat Sampai tinggi Nenca itu Mangdayat Kalau dikata kebanyaknya Belum Tapi memang Insya Allah Punya target Pak Kalau biso tuh Akhir tahun inilah Tembus 100.000 lebih Waduh Alhamdulillah Mudah Cuman tadi Balik-balik dari Kalau pribadi Ngomongnya Ina Malubi Niat Tidak niat Jadi Youtuber Pak Jadi niatnya itu Sebenernya awalnya Itu cuman Pengen berbagi Tahu-tahu Tidak terti apa-apa Jika waduh ini Dipacak di monet Oh Mana lah tembus Nah Pacat sudah Memang hobi Apa namanya Buat-buat video Seneng lah Kalau dikingok Jadi Pas tau-tahu Banyak yang nonton Ya coba monet Tembus Ya sudah Alhamdulillah Nah terus Mengdaya Ngapo Konten mengdaya Tunggu Khusus Masalah sejarah Plembang Budaya Plembang Aduh ciri khasnya Nian aku jingung Jadi kalau Bapak Perhatikan ya Budak meniari Agak sedih Pak Sedihnya apa Cak menggiloy Dengan Korea Pak Jepang Caknya Yang budaya Budaya Cak itu tuh Menggiloy Dengan anime Sebenarnya Mereka gak tahu Kalau Palembang ini Sebenarnya Bangsa yang besar Sumsal lah Umumnya Kita itu Lebih hebat Lebih beradab Lebih dulu Peradabannya Dibanding mereka Nah Kalau mereka gak kenal Akhirnya Ida mencintai tadi Lebih mencintai Budaya luar Dan Identitas dia Keplembangan Kemelayuan Hilang Nah Makanya ini Nganal Budak Dik Karena gak tahu Siapa dia Nah Awalnya sih disitu Pak mulainya Mengdayat Kiro-kiro Sudah gak hasil Ke apa Bay Katoklah Mengerayat Mengerayat Jadi youtuber Agak malu-malu Juga Ya sebenarnya Tadi Balik-balik Ke setelah Masalah pandemi Akhirnya Buka youtube Alhamdulillah Tadi Bisa Nambah Nah Kalau Saat ini Kalau dikatok Dengan Kondisi 60 sekian ribu Ini Kalau Kita omong Dengan Begawi Gaji PNS Jauh Di pucuknya Alhamdulillah Sekarang di posisi Sudah dua digit Dua digit Jumlahnya Kaya masih rasio Artinya Sudah dua digit Nah Wajar Kalau Mangdayat Jingo Yang subscriber Ratusan Ribu Itu Paca Hampir Puluan Atau Juta Untuk Milyar Itu Wajar Memang Alhamdulillah Penghasilannya Lumayan Pak Pasti Lado Lampang Jaya Kiro Kiro Suka Dukanya Macem-macem Jadi Youtuber Itu Youtuber Itu sebenarnya Sabar Karena kita Buat konten Itu Tidak Langsung Dinaik Kuali Youtube Youtube Belum Kenal Dengan Konten Kita Tidak Derekomendasi Memang Butuh Waktu Cuman Kalau Dalam Pembuatan Video Dukanya Itu Paling Pada saat Awal Dimana Uang Tidak Kenal Cacak Kira-kira Yang aku Menyari Lama Dayat Ini Siapa Dayat Jadi Certa-cerita Sejarah Tidak Diagui Jadi Alhamdulillah Ketemulah Beberapa Sejarawan Yang Akhirnya Ngagui Nah Belajarlah Sama Beliau Sukanya Setelah Kenal Beliau Ini Tadi Akhirnya Seluruh Sejarawan Hampir Bukan Seluruh Hampir Sejarawan Budayawan Akhirnya Selaturahmi Kita Bagus Banyak Kenal Nyom Akhir Banyak Kawan Dan Kadang-kadang Sekarang Mulai Dikenal Di jalan Mere Gala Dinyal Uang Uang Jualan Mere Nah Kita Agak Dalam Dikit Mere Tadilah Nyinggung Tentang Generasi Budo Nah Apa Dia Yang Pentingnya Dipahami Generasi Budo Kalau Jaman Buji Budak Meni Hari Jaman Melenial Mengdayat Nah Pesan Mengdayat Terhadap Kesejarahan Khususnya Mengdayat Jadi Memang Kita tuh Butuh identitas Pak Bapak Gawakin Rasul Cak Manu Nyinggung Malaysia Yang Kemelayuan Itu Masih Terjagonian Padahal Nenek Moyang Malaysia Dari Plemang Pak Dari Plemang Mendirikan Kerajaan Malaka Itulah Jadi Malaysia Singapura Singapura Dan Lain-lain Mereka Berjarah Kito Sedangkan Jadi Memang Untuk Generasi Mudo Ada Tiga Hal Yang Perlu Digaris Bawah Untuk Menghilangkan Atau Menjajah Suatu Negara Itu Sebenarnya Pertamo Itu Biso Dengan Cara Mengaburkan Sejarahnya Tadi Pak Jadi Akhirnya Dia Tidak Kenal Yang Kedua Bukti-bukti Sejarahnya Dihilangkan Jadi Tidak Bisa Dipelajari Lagi Dan Yang Ketiga Dengan Mengkampanyekan Bahwa Nenek Moyang Itu Bodoh Nah Kalau Tiga Hal Ini Sudah Ketanem Generasi Mudah Hancur Mudah Untuk Dijajah Mudah Untuk Disetir Nah Itulah Dari Kalau Misalnya Ida Kenal Dengan Sejarah Hilang Jati Diri Ditambah Lagi Persepsi Islam Pernah Nanya Sama Habib Habib Sama Ustaz Ustaz Apa Pentingnya Sejarah Beliau Bilang Untuk Membengkokkan Agama Itu Bengkokkan Sejarah Misalnya Cak Mano Cerita Hadis Turun Al-Quran Turun Kalau Dibengkokkan Sejarah Artinya Berubah Nah Itu Penting Sejarah Baik Dalam Hari-hari Ataupun Persepsi Islam Kita Tahan Dikit Kita Tahan Dikit Nak Launching Buku Nah Guys Kebetulan Hari ini Hari yang Bersejarah 17 Agustus 17 Agustus Ini Bagi aku Sangat Berarti Kebetulan Hari Kelahiran Aku Juga Masya Allah Jadi Samo Dengan Indonesia Dengan Kemerdekaan Selamat ulang tahun Pak Mudah-mudahan Sukses Selalu Amin Ya Allah Amin Nah Guys Jadi Ini ada Tiga Buku Kebetulan Dalam rangka Hari Ulang tahun Juga Ini Buku Pertamo Ini Tentunya Tentang Bunga Rampai Tulisan Tulisan Waktu Masih Menjadi Aktivis Masih Menjadi Mahasiswa Mantan Seorang Aktivis Nah Ini Ada Lagi Buku Yang Kedua Buku Kedua Ini Tentang Ratu Dewa Sebuah Memoir Tentunya Ini Mangdayat Kisah Hidup Mangdayat Caro Dari Masyarakat Marginal Mangdayat Pengmiskin Mudah-mudahan Buku Ini Jadi Inspirasi Jadi Motivasi Jadi Motivasi Kisah Hidup Mangdayat Dari Lahir Sampai Ke SMP Nah Kalau Buku Ini Mengisahkan Tentang Sebuah Ekstraksi Ekstraksi Sebuah doa Dari Haja Zalipa Haja Zalipa Ini Mangdayat Jadi Setiap Aku Pergi Kemano Bayi Aku Selalu Pamit Dengan Mangdayat Lalu Aku Ditanya Apakah Sukses Doa Mangdayat Kepanjangan Tangan Tuhan Benar Setiap Kemano Bayi Pasti Aku Buat Sebuah Buku Ini Juga Belum Sampai Disini Ini Sampai Aku Kuliah Pake Nyambung Lagi Terus Ada Buku Berikutnya Amin Amin Nah Terus Ini Juga Mangdayat Ini Bisa Dibeli Di Gramedia Di Sopi Sudah Mulai Kita Sebar Nah Mangdayat Jadi Mangdayat Jadi Bintang Tamu Pilihan Kira-kira Alhamdulillah Kata Dewa Yang Pertama Ini Kami Undang Mangdayat Karena Mangdayat Ini Ada Karakteristik Tersendiri Di konten-konten Kalau Mangdayat Cukup Bersejarah Di Kata Dewa Maku Kami Kasih Ketiga-tiga Buku Ini Mangdayat Terima Terima Amin Amin Sudah Menjadi Catatan Sejarah Di Kata Dewa Amin Amin Mangdayat Nah Mangdayat Sebagai Rasul Syukur Dalam Rangka Podcast Yang Pertama Kata Dewa Dan Juga Launching Buku Aku Yang Ketiga Mangdayat Pengen Berbagi Dengan Mahasiswa Mangdayat Mahasiswa Mana Pak Mahasiswa Ini Dari Berbagai Perguruan Tinggi Mangdayat Jadi Mahasiswa Kita Menjauh Kuota Daring Sponsor Telkom Sell Mangdayat Dari Pribadi Aku Aduh Kita Panggil Dulu Mahasiswa Mangdayat Jadi Jaturi Jaturi Ayo Ini Ngayak Nah Ini Untuk Adek Terus Ini Lagi Yuk Juga Ado Mimpisan Alakadarnya Nah Ini Ado Buku Juga Nah Adek Adek Mangsywa Nah Ada Bukunya Terus Lagi Buku Jendek Nah Mangdayat Aku Ada Tantangan Buat Mangdayat Sekaligus Juga Ada Hukumannya Mangdayat Jadi Hukumannya Itu Mangdayat Kalau Mangdayat Ada Pancang Jawab Tepakso Kita Selfie Bidu Oh Selfie Kalau Itu Tidak Kalah Bila Minta Tapi Selfie Itu Mangdayat Biar Aku Posting Di Mangdayat Siap 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 Pertanya Mangdayat Apa Asal Kato Dari Merdeka Merdeka Iya Nah Kalau Jalan Merdeka Tahu Bahasa Lusulnya Paham Jadi Aku Tahu Merdeka Itu Berasal Dari Kato Sangsekerta Mahardika Jadi Mahardika Itu Kuat Kayo Sejahtera Pernah Pernah Tengah Lupo Jadi Kalah Kalah Nah Mangdayat Ladak Terasa Di Penghujung Obrolan Kita Ini Merayat Kiro Kiro Apolah Pesen Mangdayat Dan Cak Mano Caronya Agar Kau Melenial Ini Mampu Dan Biso Menghargai Terhadap Sejarah Dan Budaya Kota Pelembang Benar Jadi Memang Salah Satu Dari Misi Channel Mangdayat Itu Adalah Seperti Itu Pak Cuman Sedikit Mengutip Bahwa Yang Disedihkan Itu Kalau Dari Data Penonton 75% Di Usia 30 Tahun Ke Atas Jadi Memang Daya Tarik Anak Anak Mudo Untuk Ngeloroi Setua Setua Ini Sejarah Kurang Jadi Memang Kalau Ada Anak Muda Yang Mesen Jadilah Duta Minimal Dari Diri Sendiri Untuk Mengenal Nggak Dicari Barang Dikenal Karena Dikati Di mana Mana Harus Dicari Untuk Lebih Mencari Informasi Tentang Palembang Dimulai Dari Daerah Tau Tau Kawan Nah Karena Apa Kita harus Jago Jangan Sampai Budaya Ini Dianak Cucun Kedepan Ilang Ilang Jadi Minat Baca Tinggi Tapi Daya Bacanya Kurang Bang Dayat Terima kasih Banyak Atas Kehadiran Bang Dayat Di podcast Yang pertama Ini Terima kasih Juga Pak Mudah-mudahan Ada manfaatnya Amin Amin Lur Masa lalu Adalah Sejarah Masa kini Adalah Milik Kita Masa depan Adalah Tantangan Kata Dewa Keren Aktual Tajam Anti Men Sampai Ketemu Di konten Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Dewa